Jutaan warga Ukraina masih tanpa panas atau listrik setelah serangan udara Rusia yang paling menghancurkan. Di jaringan energinya sejauh ini, dengan penduduk memperingatkan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut dan menimbun air, makanan, dan pakaian hangat pada Jumat, 25 November 2022. Moskow mengatakan serangan terhadap infrastruktur dasar Ukraina sah secara militer dan bahwa Kiev dapat mengakhiri penderitaan rakyatnya jika menyerah pada tuntutan Rusia. Ukraina mengatakan serangan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kesengsaraan sipil adalah kejahatan perang. Rusia telah menyerang jaringan energi Ukraina jauh dari garis depan perang 9 bulan dengan rentetan rudal jarak jauh sekitar seminggu sekali sejak awal Oktober. Serangan pada hari Rabu menyebabkan kerusakan terburuk sejauh ini, membuat jutaan orang tidak memiliki cahaya, air atau panas bahkan ketika suhu di seluruh negeri telah turun di bawah nol. Hampir 48 jam setelah pemogokan, operator jaringan nasional Ukrainergo mengatakan sistem tenaga masih 30 persen kurang memenuhi permintaan. Tiga pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah yang dikuasai Ukraina sekarang berfungsi. Katanya, dua hari setelah serangan itu memaksa Ukraina untuk menutup semuanya untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, menciptakan apa yang disebut Kiev sebagai risiko bencana atom.